Aku cuma pengen curhat aja sama kamu. Boleh kan? Curhat? Bisa aja sih. Tapi kayaknya besok deh. Besok aku ada waktu kosong. Tapi besok aku kabarin lagi ya. Oke. Yaudah besok kabarin lagi ya. Ya, bye. Mana? Kamu udah pikirin kan? Jadinya kamu mau kan nolongin saya untuk ketemu Desi? Iya, Bu. Saya bisa bantu, Ibu. Tapi saya minta Ibu kasih saya uang lebih dari 50 juta. Ah. Kalau masalah itu, kamu nggak usah pikirin. Yang penting, kamu pertemukan saya sama Desi. Oke, Bu. Nanti saya atur waktunya. Sementara saya belum bisa hubungin Desi. Nanti saya kabarin, Ibu. Oke. Saya tunggu ya. Iya, pasti, Ibu. Saya kabarin, Ibu. Yaudah, nanti kalau udah ada kabar, kamu langsung hubungi saya. Ya, Ranti. Makasih, ya, Ranti. Sama-sama, Ibu. Ya Allah, terima kasih engkau telah membukakan jalan agar aku bisa ketemu sama anak kandungku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yuk. Gimana keadaan Audra? Alhamdulillah, operasinya berjalan dengan lancar, Kak. Tapi kata dokter, Bu Audra nggak akan bisa pulih 100% kayak dulu lagi. Bu Audra nggak bisa main piano lagi, Kak. Ya Allah. Aku ngerasa bersalah banget, Bu. Kak. Bu Audra tadi marah banget sama aku. Dia sedih karena dia nggak bisa ikut kompetisi piano ke Australia. Dan itu kan impian Bu Audra dari dulu, Bu. Aku yang udah ngehancurin masa depannya Bu Audra. Yuk. Udah ya. Kamu jangan salahin diri kamu sendiri terus. Ini kecelakaan. Nggak ada yang mau hal ini terjadi. Ya? Iya, Yuk. Kamu kan nggak pernah mau sengaja mencelakai atasan kamu. Yuk. Yang bisa kamu lakuin sekarang, kamu bayar dulu, lunasin utang-utang kantor kamu. Dan kamu lakuin yang terbaik untuk Audra. Kamu bantu dia. Ya? Cuman itu tanggung jawab kamu sekarang. Iya, Yuk. Kamu yang kuat, ya. Pokoknya Ibu sama Kak Adis berusaha untuk bantu kamu semaksimal kami bisa. Ya? Makasih, Ibu. Kak. Ibu sama kakak selalu ada buat aku. Selalu bantu aku tiap aku ada masalah. Aku bersyukur banget punya Ibu sama kakak ada lebih depanku. Haruslah, Yuk. Pokoknya gimana pun keadaannya, kita harus sama-sama terus. Dan kita harus saling support. Ya? Ya udah, kalau gitu aku masuk kamar dulu ya. Kak. Kamu mesti rahat ya. Dis. Pokoknya kita harus bisa bantu Ayu, ya. Dia itu kan baru aja masuk kerja. Belum juga karyawan tetap. Mau berapa tahun dia ngelunasin utang-utang ke kantor. Kak tega Ibu sama dia. Ya, Ibu. Aku juga gak tega. Tapi nanti coba pelan-pelan aku bilang sama dia. Supaya dia mau terima bantuan dari kita, ya, Ibu. Uang Dadang? Ya, Ibu. Tadi sore Pak Batara kesini. Tipin surat ini buat Ibu. Makasih ya, Pak. Ibu, kalau ada apa-apa saya ada di belakang, Ibu. Iya. Ini pasti surat mediasi. Kenapa aku jadi sedih, ya? Padahal kan ini yang aku mau. Aku kan udah bertekad buat bercerai sama Mas David. Tapi kenapa sekarang aku merasa galau, ya? Jos, kenapa aku daya. But guys, guys, ada apa-apa yangGA TIME? SLAMP Anjani ngapain di situ? Siapa perempuan itu? Siapa ya perempuan itu? Kayaknya aku gak pernah ingat Anjani punya teman sama dia. Kenapa juga mereka harus ketemu di makam? Emang makam siapa sih? Pak, maaf pak. Gak apa? Anu pak, ini... Anu kenapa? Mau minta kasbon? Enggak pak, saya gak kasbon pak. Ini cuma mau ngasih surat dari kantor pengadilan agama pak. Ini pak. Terus. Eh... Pak... Itu surat... Dari... Surat apa ya pak? Bu Anjani... Gak pulang ke rumah lagi pak. Kamu keipo banget sih. Udah sana. Ya pak. Gimana lagi caranya buat bikin Anjani batalin perceraian ini ya? In occurs. reacted промisirün di vloganku. Gimana angit? To be inグитеخر. Jadi mama sama papa benar-benar mau cerai Ya Allah, gue tau ini yang terbaik buat mama Papa sering bersikap dingin, memperlakukan mama senaknya Tapi, gue gak nyangka aja, akhirnya bakal kayak gini Morning, pak Morning Sarapan ya, mas? Gak, gak usah, aku sibuk Morning Morning, pak Papa tidur di kamar tamu Iya, tadi malam papa badannya gak enak, takut nularin mama kamu Mama sama papa lagi berantem lagi ya? Kok papa tidur di kamar tamu? Dan pas akan tau sendiri, gimana bapak suka begitu sifat cek ibu? Mungkin, tapi sana memang jalan yang terbaik buat papa sama mama Lagi ada casting buat main film sama main iklan Apa aku ikut ya? Masya Allah Cantik banget ya, Bay Beda dari turun dari surga Cantik banget, Bro Itu artis kayaknya ya? Itu kayaknya model yang mau dipakai sama kantor ya, Bay Astaga Glowing banget, Boy Kayaknya kalau aku bisa lolos casting mendapat job iklan ini Kayaknya bayarannya lumayan juga deh Aku kan bisa cepat lunasin cicilan utangku ke kantor Besok sebelum ke kantor, aku kesana dulu deh Tapi, ibu sama Karis gak boleh tau aku ikut casting Mereka pasti gak bakal setuju Mudah-mudahan salon ibu nanti rame Laris manis, terus banyak yang dateng ya, Dis Amin Nanti juga aku bakalan bantu promosi di sosial media Makasih ya, Dis Ibu tuh bersyukur banget Punya anak yang selalu support ibunya Kayak kamu sama Ayu Harus dong, Bu Makasih Bu, Kak Aku ke kantor dulu ya Kamu gak sarapan dulu? Enggak, Bu Enggak sempat Aku pagi ini ada meeting Jadi kayaknya nanti sarapannya di kantor aja Kok kamu bawa tas gede banget, yuk? Buat ganti baju nanti di kampus Mau bimbingan sama dosen? Ya Yaudah, kalau gitu aku berangkat dulu ya, Bu Takut telat Yaudah, hati-hati ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Den Den Mau makan nasi goreng Apa roti isi stroberi? Nasi goreng aja, Bi Bibi ambilin ya, Din Ya Bi, kopi saya mana? Maaf, Pak Masih di dapur Nanti saya ambilin, Pak Bi Saya sarapan di kantor aja Saya juga gak jadi sarapan Pak Pak Papa Papa benar di kantor kan? Bukan nemuin Mama dan gangguin Mama lagi Denger kau, Pak Syah Papa ini Papa kamu Jaga kesampanan kamu Aku langsung ke kantor, Pak Sikap Pasha makin keterlaluan saja sama aku Pasti Anjaniya pengaruhi Pasha supaya makin benci sama aku Pasha ngapain ngelamun sendirian disitu? Pasti dia masih sedih kepikiran Tanta Anjani Aku coba hibur dia deh Hey, you Aku bawa ini kamu, croissant favorite kamu Ya kan? Kamu suka yang ini kan? Ternyata Pak Syah nungguin Elena Makasih Taruh aja Apa yang disini? Aku mau bahas soal kontrak kita sama Pak Wirya Ada beberapa pasal yang harus kita discuss soalnya Oh Memang itu harus kita bahas secepatnya sih Oh 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 Tengok 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 Bisa sendiri. Kamu beneran. Ada waktu buat bahas pasal itu sama aku sekarang. Ada kok waktu aku sejam. Abis ini mau meeting soalnya. Ya, that's fine. Kita harus submit secepatnya soalnya. Ya udah, veruangan aku aja. Ini kok miss call dari Ranti banyak banget sih. Ada apa ya? Halo Des. Duh, kamu susah banget sih ditelepon. Ya ampun Ran, sorry banget ya. Soalnya semalam itu aku sibuk banget sama salon aku. Aku kan buka salon. Terus malam langsung ketiduran. Capek. Kenapa? Kamu mau buka salon? Iya Ran, aku kan butuh pemasukan. Kamu kenapa nelpon aku? Enggak, gini aku tuh pengen ngajakin kamu ketemu. Bisa? Ketemu? Ada apa sih? Kamu diganggu lagi ya sama laki-laki yang nyariin aku itu? Enggak, enggak kok. Aku cuma pengen curhat aja sama kamu. Boleh kan? Curhat? Bisa aja sih. Tapi kayaknya besok deh. Besok aku ada waktu kosong. Tapi besok aku kabarin lagi ya. Oke. Ini udah besok kabarin lagi ya. Ya, bye. Saya sudah bertemu dengan Pak Barata. Lawyernya Bu Anjani. Dan sepertinya Bu Anjani tetap bersih kuku sesuai dengan perjanjian peranika. Ya kamu lakuin lah apapun. Biar sidang ini tunda. Saya sudah lakukan semaksimal mungkin Pak David. Dan sesuai perjanjian peranika tersebut. Hanya perusahaan ini yang bisa Bapak pertahankan. Karena ini melibatkan shareholder yang lain. Untuk rumah yang ada di Jogja, Bogor, Amerika, dan empat tanah yang ada di empat kota. Akan menjadi milik Bu Anjani. Enggak. Aku enggak akan biarin Anjani menghancurkan aku. Terima kasih. Terima kasih.